Afwan Milis, ini informasi penting banget. Bener tuh yuk, kita harus kasih tau ke santriwati lain. Iya, iya. Lagus, kita harus balik dendam ke mereka. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini ada apa ini? Gini Pak Ustadz, kita bertiga nih bubas dendam sama anak kampung itu. Yaudah malah kita pa Ustadz, ya kan Lukman? Bener tuh. Astagfirullahaladzim. Anak-anakku sekalian yang Ustadz sayangi, agama Islam melarang umatnya memiliki sifat pendendam. Kenapa? Karena sifat pendendam itu hanya akan menghilangkan kendali atas dirinya. Tapi jadilah, kata Rasul, kunu ibadallah ikhwana. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Fahim dong? Fahim. Tapi kan Ustadz, mereka udah bertidak jolim sama kita. Masa kita gak mau belah diri? Gak mau belah balik? Gak mau belah dendam gitu Ustadz. Sabri, ingat firman Allah. Wajaza'u sayiatun sayiatun mitluha. Faman'afaa wa aslaha fa'ajruhu ala Allah innahu la yuhibdu al-zalimin. Nah, maksud dari ayat tersebut adalah, dan bagi orang-orang yang diperlakukan secara zolim, mereka membela diri. Dan balasan suatu kejahatan adalah balasan kejahatan yang serupa. Maka, bagi siapapun yang bisa memaafkan dan bisa berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya, Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat zolim. Fahim tuh? Fahim. Tapi Ustadz, apa gunanya silat? Kalo gak digunain Ustadz? Gak ada gunanya dong Ustadz kalo gak buat balas dendam, buat mungkulin orang. Tuh, Ustadz saya gemos banget, saya pengen baksa denam. Iya Ustadz, itu apa gunanya. Iya kan apa gunanya? Afirullahalazim, Sabri, Sabri. Sabri, masalah begini, kita selesaikan nanti. Ustadz akan bertemu dengan pihak berwenang, dengan ketua RT-nya. Nanti kita selesaikan dengan jalan musyawarah, supaya tidak ada dendam diantara kita. Fahim tuh? Eh teman-teman, sini deh, sini deh. Kumpul, kumpul, kumpul. Ada kabar penting. Eh sini kumpul, kumpul. Apatah, apatah. Ada kabarnya, ada apatah. Eh, sabar dulu dong, sabar. Ini Lilis mau ngejelasin. Jadi, kabar pentingnya adalah... Jeng-jeng, jeng. Para santriwan enggak mau latihan silat lagi. Kenapa enggak mau latihan silat lagi? Kenapa? Kenapa? Iya, kenapa? Jadi gini, anak santriwan enggak mau ikut silat karena Sabri. Hah? Sabri? Sabri bilang, dia pernah dipalakin sama anak kampung. Oh iya. Terus kalah melawan preman-preman. Dan juga, Sabri bilang silat itu enggak ada gunanya. Ya, cupu. Kalau menurut aku sih ya. Ya, kita sekolah itu sama Sabri. Silat emang enggak ada gunanya. Iya sih, bener-bener jujur ya. Iya kan, bener kan? Apa gue? Emangnya tak ada gunanya silat itu, menurut kalian? Siapa belasang ada gunanya? Iya, pokoknya, kawan-kawan. Pokoknya kita itu tidak boleh mengikuti sifat-sifat anak santriwan. Iya. Kita itu harus tetap latihan silat. Supaya kita itu bisa meladiri, kawan-kawan. Gini deh Bute, kalau memang bener-bener kamu itu jago silat, kamu latihan silat, dan silat itu ada manfaatnya. Kamu coba berganti silat kamu di situ. Eh, bute, bute, bute. Jukin, jukin, bute. Jok, bute, ambil itu tuh kayu yang di situ. Lihat enggak? Oke, ambil, ambil, ambil. Ket, pasti, jukin. Yang mana ya? Nah, nah, nah. Ini nih yang sujit ya? Tebel. Nah, satu lagi. Sama. Ini, ini, ini. Nah, kayu-nya. Nih, udah. Ini yang siap-nya.